Uyakuya turut menanggapi pernyataan pengacara Rasman Nasution yang menantang iklimakim untuk Sumpah Pocong. Rasman menantang Sumpah Pocong setelah iklimakim mengaku dipaksa menjadi istri kedelapannya. Hal itu disampaikan Uyakuya saat ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada Rabu 13 Juli kemarin. Menurut Uyakuya tidak seharusnya seorang praktisi hukum mengajak seseorang menyelesaikan masalah dengan cara seperti Sumpah Pocong. Terlopi bagi Uyakuya, di era sekarang sudah tidak relevan apabila ingin membuktikan kebenaran harus melakukan Sumpah Pocong. Diberitakan sebelumnya, iklimakim membeberkan kisah mengejutkan dibalik kerjasama dengan Rasman Arief Nasution. Ia mengaku dirayu Rasman untuk menjadi istri kedelapannya. Tetapi tawaran menjadi istri kedelapan Rasman Arief Nasution ditolak oleh iklimakim. Di sisi lain, Rasman Nasution membantah tudingan mengajak iklimakim menikah untuk dijadikan istri kedelapan. Bahkan ia menantang iklimakim untuk Sumpah Pocong demi membuktikan ucapannya.